Beralih ke Karimun, Pemirsa Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun menggelar acara sosialisasi pelaksanaan izin tinggal peralihan kepada perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja asing pada Rabu pagi. Sosialisasi pelaksanaan izin tinggal peralihan yang digelar Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ini sengaja mengundang perwakilan sejumlah perusahaan di Karimun yang memperkerjakan tenaga kerja asing di perusahaannya. Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Zulmanur Arif, menjelaskan sosialisasi digelar untuk memberi pemahaman kepada penjamin terkait kebijakan baru Dirjen Imigrasi tentang pelaksanaan izin tinggal peralihan. Tujuannya adalah mensosialisasikan tata cara untuk pengajuan izin tinggal peralihan. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor 11 Tahun 2024, pada 1 April 2024, masa berlaku izin tinggal peralihan adalah 60 hari dan hanya berlaku bagi warga negara asing yang sudah berada di wilayah Indonesia. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja asing dalam rangka memberikan pemahaman kepada penjamin terkait dengan kebijakan baru Direkturat Jenderal Imigrasi berupa bridging visa atau yang disebut dengan izin tinggal peralihan. Tujuan diadakan ini ya tentunya untuk mensosialisasikan persyaratan, tata cara untuk pengajuan dari bridging visa itu sendiri. Perwakilan sebuah perusahaan yang menjadi peserta acara sosialisasi mengaku banyak hal baru yang baru diketahuinya soal kebijakan baru pelaksanaan izin tinggal peralihan. Tenaga kerja asing, yang jelas kita gak perlu lagi western title, kita gak perlu lagi yang namanya waktu dan pekerjaan itu ada, jadi orangnya gak perlu pekerjaan sekolah, jadi tetap di sini. Dan hal-hal yang undang-undang yang bagus, ini bermanfaat buat semuanya. Dari acara sosialisasi yang dipandu oleh Kasupsi Tikim Kanim Tanjung Balai Karimun Rifan Syahrani Yusuf dan narasumber Kasih Lalinkanim Karimun, Reri Yudistira ini diketahui izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila warga negara asing sudah keluar dari wilayah Indonesia. Dari Karimun, Iwan Mohan Ainews memberitakan.